Halo, ini adalah video tutorial untuk mengintegrasikan suatu projek Java Spring Boot dengan SonarCube di CSUI. Di sini sudah ada contoh source code projek Java Spring Boot sederhana yang bisa diakses di subgroup SonarCube Exantos di dalam grup PMPL. Jadi bagi para mahasiswa atau penonton yang sudah mempunyai akun di GitLab CS bisa ikutan mencoba. Kita mulai dengan masuk ke SonarCube terlebih dahulu yang bisa diakses di sonarcube.cs.ui.ac.id Nah, di sonar.cs.ui.ac.id ini ada dua pilihan untuk login, bisa pakai GitLab atau bisa pakai username dan password biasa. Pilih login dengan GitLab, di mana nanti akan diarahkan untuk login menggunakan akun GitLab CS. Nah, kalau dalam kasus saya, saya sudah pernah login sebelum menggunakan akun GitLab CS, jadi langsung masuk ke dalam halaman utama SonarCube. Nah, langkah berikutnya adalah add project, lalu pilih GitLab. Dan nanti SonarCube akan memberikan daftar project yang bisa diintegrasikan ke SonarCube. Jadi di sini bisa dilihat ada sekian banyak project dari GitLab CS yang bisa saya set up sebagai SonarCube project. Apabila tampilan kalian tidak seperti ini, salah satu alasannya adalah perlu menambahkan personal token terlebih dahulu dari akun GitLab CS kalian ke SonarCube. Jadi, apabila diminta untuk menambahkan personal akses token, tolong dilakukan terlebih dahulu. Dan apabila sudah dilakukan, nanti tampilannya seharusnya seperti yang ada di layar saya. Tampilan saya cukup banyak project karena akun GitLab CS saya setara admin. Jadi, mungkin ini semua project yang ada di GitLab CS, saya belum tercek lagi, cuma pada dasarnya saya punya akses ke banyak project di GitLab CS. Jadi, ada banyak sekali nih yang ditampilkan di SonarCube. Nah, kembali kita cari dulu mana yang mau diintegrasikan ke SonarCube. Dalam hal ini, project Java Spring Boot Event ya. Maka cari, java Spring Boot Event. Apakah ada? Oh, ada. Maka, klik setup. Bumuncuk apa-apa, ditunggu dulu. Nah, pilihan berikutnya, ini mau dianalisa pakai apa? Nah, apakah nanti analisa SonarCube yang dilakukan di pipeline GitLab? Atau menggunakan Jenkins atau secara manual? Mari pilih pakai GitLab CI. Nah, kemudian nanti ditanya, mau pakai apa nanti untuk membuat build dari project-nya dalam hal ini pakai Maven. Dan di sini ada tambahan, yaitu harus menambahkan properti berikut di dalam XML yang digunakan Maven. Ini bisa di-copy, kemudian saya buka POM XML name Maven, dan ditambahkan properti yang diminta. Ini bisa di-copy, kemudian saya buka POM XML name Maven, dan di sini ada key dan organization, ini sebenarnya warisan dari upstream project ini yang digunakan di training. Jadi, ini saya hapus saja agar menggunakan properti yang sesuai dengan GitLab CS. Apa? Di SonarKit CS. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian di sini ada instruksi untuk mengatur pipeline. Jadi, di sini ada harus menambahkan CICD variable di GitLab. Ya, kita ikuti saja instruksinya. Di settings, CICD. Di variable. Oke. Kemudian tambahkan, apa namanya, SonarToken. Lalu, enter an existing token or a newly generated one. Ya, ini bisa di-generate sekarang. Atau kalau misalkan sudah punya, pernah punya token, bisa di-check kembali tokennya di halaman user account. Ya, untuk contoh ini, generate baru saja ya. Nah, ini ada token baru. Copy. Tambahkan ke value. Kemudian ada instruksi apa lagi? Uncheck protect dan check mask. Oke. Supaya, apa, kalau nggak sengaja mengeko atau mencetak SonarToken ini di CI, nilai ini akan disembunyikan. Oke. Kemudian, ada satu lagi, SonarHostURL. Nah, tambahkan isinya SonarChipChaseWCID. Uncheck protect, leave mask. Ya, karena URL tidak terus sensitif sih. Jadi, tidak apa-apa kalau misalkan kecetak di log pipeline CI. Oke. Masuk. Continue. Nah, langkah berikutnya ada, harus menambahkan job berikut nih. Di dalam CI, 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 YAML. Jadi, sekarang kita di-ci, CI, YAML. Nah, di project ini kebetulan sudah ada ya. Cuma ini harus diganti. Jadi, apa, SonarChipCheck. Kemudian, image yang digunakan bisa menggunakan default. Jadi, tidak perlu saya ubah, karena image default itu akan digunakan di setiap CI job di dalam si YAML ini. Lalu, apa lagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan variable. User home, sudah. Bitdeb, sudah. KC, sudah. Script. Nah, di sini. Apa yang harus dipanggil? Nah, di sini ada perbedaan sebenarnya. Pada contoh Sonar, di sini memanggil Maven Task Verify. Diikuti dengan Sonar.2 Sonar. Artinya adalah, Maven akan menjalankan Task Verify, dan apabila selesai, akan dilanjutkan dengan mengeksekusi Task Sonar.2 Sonar. Pertama, Verify ini adalah Task Maven yang akan menjalankan unit test dan integration test jika ada di projek Maven-nya. Di dalam hal ini, apabila ini dicoba dieksekusi di dalam projek, ini akan menjalankan test suite yang sudah disediakan di dalam projek. dan hasil eksekusi test suite itu nanti akan melaporkan beberapa hal seperti laporan apa saja tes yang berhasil dan gagal, dan juga informasi mengenai code coverage. Nah, setelah informasi itu telah dituliskan sebagai hasil dari eksekusi verify, task berikutnya, yaitu Sonar.2 Sonar, ini akan mengirimkan hasil analisis ke Sonar Cube, dalam halnya Sonar Cube CS. Jadi nanti, di akhir eksekusi pipeline di GitLab CI, laporan code coverage ditambah dengan hasil eksekusi test suite itu akan diambil oleh Sonar Scanner dan dikirimkan ke Sonar Cube. Cuma kalau dalam contoh yang ada di sini, apa namanya, Neven hanya akan mendapatkan Sonar City 2 Sonar, karena Sonar Cube Check ini berjalan di fase yang berbeda dari fase CI yang menjalankan test suite. Jadi bisa dilihat di atas, di sini sudah ada CI job di fase test yang akan mengeksekusi test suite. Dan hasil tes, eksekusi test suite itu seperti laporan apa saja, unit test yang berhasil dan gagal, beserta laporan code coverage itu sudah disimpan sebagai artefak dari CI. Nanti di CI job yang menjalankan Sonar Cube, ini tinggal ambil artefak yang telah dihasilkan dan nanti menjadi bagian dari hasil analisis yang dikirimkan ke Sonar Cube. Namun kalau misalkan kalian mencoba bikin projek dari nol dan pipeline-nya bisa jadi kosong, ya bisa saja mengikuti contoh yang ada di panduannya Sonar Cube ini. Ya, di sini juga diberikan catatan, ini contoh minimal. kalau sudah punya pipeline disesuaikan dalam hal ini memang harus disesuaikan dengan pipeline yang ada. Oke, jadi kalau di cek sudah saya tidak ada yang berubah bahkan hanya berubah nama. Lalu ini tinggal bisa di commit kemudian di push ke repo. Cuma sebelum kejauhan untuk membuktikan, memastikan bahwa pipeline-nya jalan kan berdites secara lokal. oleh karena itu coba di eksekusi secara lokal lebih dahulu tuh langkah-langkahnya. Di Maven test nah ini akan mengeksekusi test suite beserta menjalankan code coverage. Oke, hijau kemudian jalankan sonar. Nah, disini kan sonarnya perlu tahu informasi apa namanya host URL beserta token-nya kan. Ya, sementara bisa di copy paste dulu informasi tersebut. Jadi, siap-siap nvn minu d sonar host URL sama dengan htps sonar cdcd kemudian d lagi sonar token sama dengan copy paste lalu sonar di plus sonar ya, ditunggu dulu semoga cepat hmmm, agak lambat ya. Mungkin saya coba pause dulu ya rekamannya, nanti akan dilanjutkan kembali apabila ada progress dari eksekusi sonarnya di maven. oke, sampai jumpa. Oke, ada sedikit kesalahan, harusnya pakai sonar.login bukan sonar.token kita coba lagi, oke, sejauh ini terlihat lancar. Oke, mungkin saya pause kembali ya rekamannya, jadi sampai jumpa setelah eksekusi sonarnya selesai. Ya, halo, jumpa lagi dan disini akhirnya selesai setelah 7 menit. Jadi, apabila berhasil, akan ada pesan build success di terminal dan ketika dicek di apa namanya di sonar.cube muncul nih informasi terkait hasil analisis sonar.cube disini dianggap pas terhadap quality gate standar kualitas yang ditentukan oleh sonar.cube dan disini sedang informasi terkait gambaran kualitas kode ya, ambil contoh ada satu code smells apa sih disini agak lama nah oke disini apa nih remove this public modifier di berkas testnya wah ada pergerangan memang public modifier dengan test case method nah ini bisa dicek nih kenapa menjadi code smell menurut sonar.cube jadi di klik why is this an issue nah nanti dikasih tau ini kenapa dianggap code smells jadi kalau menurut sonar.cube ini bisa apa namanya menggunakan default package visibility saja yang katanya akan membuat codingnya lebih bisa meningkat readability nya kalau ada technical tab juga ya tadi masalah satu ini ya code smells kemudian apa lagi kelihatan juga ini ada unit test nah disini kelihatan ada dua buah unit test dan bisa dilihat isinya jadi iya ini ketika lihat isinya isinya apa saja nama test case nya dan dari hasil eksekusi unit test itu kan juga menjalankan code coverage ya ini juga bisa diketahui code coverage nya berapa yaitu 62% dan bisa dilihat ada baris apa saja yang belum di cover menurut sonar cube menurut sonar cube menurut sonar cube ada dua baris yang di cover yaitu dua baris ini yaitu eksekusi metode static void main di class demo application jadi kalau memang mau meningkatkan code coverage ya jalankan metode main ini ketika test suite nya dijalankan berikutnya apakah ada isu lain seperti security oh tidak oke jadi aman sip itu sekian terkait bagaimana mengintegrasikan project javaspringboot yang menggunakan mavern ke sonar cube di fakultas ilmu komputer universitas indonesia jadi itu dulu dari saya daya dianto mengakili tim pengajar mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak terima kasih dan sampai jumpa